Jadi di konten kali ini kita akan bahas velg Rossi tipe Solikin guys Dipasangkan di motor Mio seperti Nah jadi ini dia velg Rossi Solikin Ini yakin lah kokoh bahwa pacar yang genut juga ini gak akan patah guys si velgnya Kali ini teman-teman kita akan bahas lagi yang pastinya motor dan motor lagi guys Jadi di konten kali ini kita akan bahas velg Rossi tipe Solikin guys Dipasangkan di motor Mio seperti Pokoknya teman-teman ini asli guys Velg Rossi tipe Solikin ini bisa menambah kegantengan motor kalian guys Yang pastinya Bagi teman-teman yang pengen beli atau check out Bisa anda klik link di bawah deskripsi ini guys Soalnya itu pokoknya mah cashbacknya besaran-besaran guys Nah jadi kita akan fokus teman-teman Kita akan liatin velg Rossi Solikin guys Ini dia velgnya Jadi teman-teman gue itu belinya Rossi tipe Solikin Tapi ini warnanya krum ya guys Jadi lebih mengkilap lagi guys Jadi kelihatannya ini lebih mencolok Dan ini guys tampilannya Nah seperti ini Ini velg Rossi Solikin Dan kita liatin ya lebih dekatnya Nah jadi seperti ini guys Tampilan jauhnya seperti ini Ini Rossi Solikin ukuran 14 Ring 14 ya teman-teman Dan tampilannya seperti ini Nah kita lihat ya Finishingnya seperti apa Dan bubutannya Terus kualitasnya seperti apa Kita lihat ya teman-teman Kita jelasin yang depan dulu Nah jadi ini dia velg Rossi Solikin Ini ukurannya 160 Lebarnya Nah bisa anda lihat Dan ini teman-teman Warnanya krum ya Atau warna silver Dan ini teman-teman Asli bubutan guys Ini bisa kelihatan Ini bubutan ya Jadi teman-teman Bisa anda lihat Ini bubutannya sangat rapih banget Tidak ada cacat sedikit pun Dan ini bahannya Teman-teman Tebal ya Meskipun ini kelihatannya kecil Kalau sudah dipegang Ini tebal ya Bahannya Nah terus Ini teman-teman Bisa anda lihat Keliatannya ini kokoh Dan ini teman-teman Bahannya Kokoh ya guys Terus ininya juga Bawahnya bisa anda lihat Ini tebal ya Teman-teman Warnanya ini sama ya Krum Dan ini area Yang dibubutnya Ini mulus banget ya Bubutannya Nah Terus Teman-teman Ini menggunakan Ban Ukuran 90 80 Ring 17 Nah Seperti ini guys Jadi Keliatannya Lebih berisi Motornya guys Lebih Gede gitu guys Tampilannya Nah ini bentukannya Modelnya Seperti ini Teman-teman Kita lihat lagi Bahas samping Kirinya Jadi ini Teman-teman Dipasangkan Piringan ukuran 220 Nah seperti ini Tampilannya Teman-teman Terus Bisa anda lihat Kita lihat ya Bagian Samping Kirinya Bagian Dalamannya Nah seperti ini Dalamannya Teman-teman Ini finishingnya juga Rapih guys Mantep pokoknya Nah Kita bahas lagi Velak Roshi Solikin Bagian belakang Nah Jadi teman-teman Ini bagian belakang Tampilannya Seperti ini Guys Warnanya sama Masa sisirangan Teman-teman Harus sama Terus Ini Bannya ukuran 90 80 Dan ini Ring 17 Bubutannya Sama ya Seperti yang depan Cuman bedanya Yang Belakang Itu gede Jadi ini dudukan Dudukan Kampas rem Jadi belakang Jadi gede Tampilannya Nah seperti ini Teman-teman Bubutannya Tapi juga Bagian belakang Bubutannya Ini gak ada Baret Gak ada Lecet Mantep Tebal Bahannya Ini yakin lah Kokoh Bahwa Pacar yang Genut juga Ini gak akan Patah Si velaknya Mantap Pokoknya Guys Seperti ini Tampilannya Nah teman-teman Kalau pengen Check out Bisa Di bawah Link Dekripsi Guys Oke Yang belakang 90-80 Bannya Yang depan Sama ya 90-80 Jadi tampilannya Seperti ini Nah kita Lihat lagi ya Sebelah Kirinya Teman-teman Kita Lihat Nah seperti ini Teman-teman Teleknya Wow Gahar Sekali Guys Apalagi Ini Kalau Tersinar Matahari Makin Ngaborela Pokoknya Pokoknya Terus Yang belakang Bisa Anda Lihat Ini Tampilannya Seperti itu Guys Nah Seperti ini Guys Tampilannya Jadi Ganteng banget Pokoknya Mio Black Cobra Ini Nah Mungkin Bahas tentang Velak Teman-teman Seperti itu Oke Mungkin Konten kali ini Gue tutup dulu Terima kasih Udah nonton Video ini Thank you Bye